Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. India adalah negara yang sering dianggap sebagai negara yang jorok serta kumuh. Hal ini dikaitkan dengan banyaknya video yang menampilkan kondisi kuliner jalanan India yang dianggap kurang higienis atau jorok yang telah menyebar secara masif di media sosial. Masalah sanitasi dan kebersihan juga kerap menjadi bahan tertawaan di kalangan pengguna internet Indonesia. Padahal seharusnya, penilaian yang akurat terhadap India tidak bisa dibuat berdasarkan situasi kota atau wilayah tertentu, untuk kemudian digunakan sebagai gambaran secara umum. Karena faktanya, India memiliki wilayah yang sangat luas, dengan populasi yang sangat besar, sehingga negara ini memiliki kompleksitas yang menghadirkan berbagai kenyataan, serta fakta yang beragam. Salah satu fakta yang dikenal luas oleh dunia, tetapi sering luput dari perhatian adalah pencapaiannya dalam penjelajahan luar angkasa, yang baru-baru ini mengejutkan banyak orang. Padahal, keterlibatan India dalam penjelajahan luar angkasa, telah berlangsung sejak lama. Pada tahun 1975, Badan Antariksa India meluncurkan satelit pertamanya bernama Aryabhata, yang merupakan satelit buatan India pertama, yang berhasil mencapai orbit bumi. Selain itu, pada tahun 1982, Badan Antariksa India juga meluncurkan satelit komunikasi pertamanya yang bernama INSAT-1A, yang merupakan satelit komunikasi pertama di Asia Selatan. Dalam konteks penjelajahan Antariksa yang lebih jauh, India telah mengukir sejarah dalam penjelajahan luar angkasa, dengan serangkaian misi yang sukses. Salah satunya adalah misi Chandrayaan-1, yang menjadi pencapaian luar biasa sebagai misi luar angkasa pertama India, yang berhasil mencapai bulan pada tahun 2008. Pada tahun 2013, India meluncurkan misi selanjutnya yang berhasil mencapai planet Mars, dan pada tahun 2019, India menjadi negara pertama di dunia, yang berhasil mencapai planet Venus. Semua misi ini, dilengkapi dengan instrumen ilmiah yang sangat canggih, seperti kamera, spektrometer dan radar, yang berhasil mengumpulkan data serta gambar tanah dan atmosfer bulan, Mars, serta Venus. Selain prestasinya dalam penjelajahan Antariksa, India juga dikenal dunia sebagai negara yang memiliki sejumlah perusahaan teknologi terkemuka, dan meraih pengakuan internasional. Salah satu yang paling dikenal adalah Infosys, Wipro, dan HCL Technologies, yang telah memainkan peran yang signifikan dalam industri global IT, dengan menyediakan layanan seperti pengembangan perangkat lunak, konsultasi IT, dan outsourcing. India, juga telah menjadi basis bagi berbagai startup teknologi, yang berkembang pesat di berbagai bidang, seperti fintech dan teknologi kesehatan. Beberapa contoh perusahaan startup India yang sukses, termasuk Flipkart, Ola, dan Zomato. Dalam bidang otomotif, India telah menjadi basis manufaktur otomotif yang penting, dan mengekspor mobil serta sepeda motor ke berbagai negara di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah mobil Tata Nano, yang pada saat peluncurannya, dikenal sebagai mobil termurah di seluruh dunia. Mobil ini, diproduksi oleh Tata Motors, sebuah perusahaan otomotif India yang terkemuka. Tata Nano, diluncurkan pada tahun 2009 dengan tujuan membuat kendaraan yang terjangkau bagi banyak masyarakat India, yang sebelumnya tidak dapat memiliki mobil pribadi. Tata Nano, mendapat perhatian global karena konsepnya yang revolusioner dalam industri otomotif. Meskipun harganya sangat terjangkau, Tata Nano menawarkan solusi transportasi yang layak, dengan mesin kecil yang irit bahan bakar. Perusahaan otomotif India yang paling legendaris dan besar adalah Bajai Auto. Perusahaan ini, didirikan pada tahun 1945 oleh Jamnalal Bajai, dan telah menjadi salah satu produsen sepeda motor dan mobil terbesar di India. Bahkan, Bajai Auto telah menjadi ikon budaya India, dan simbol keberhasilan inovasi di India. Pada tahun 1959, Bajai Auto memasuki kemitraan dengan perusahaan Italia bernama Piaggio. Yang terkenal dengan Vespa. Kemitraan ini, membawa teknologi Vespa ke India, dan Bajai mulai memproduksi skuter berdasarkan desain Vespa. Skuter Bajai, seperti Bajai Cetak dan Bajai Priya menjadi sangat populer di India pada sekitar tahun 1960 hingga sekitar tahun 1980. Bajai Cetak menjadi ikon di jalan-jalan India dan dikenal dengan ketahanan serta efisiensinya. Pada sekitar tahun 1990, India mengalami liberalisasi ekonomi, dan Bajai menghadapi persaingan dari produsen otomotif global. Perusahaan ini, mulai berinovasi dengan memasukkan teknologi baru, dan memproduksi sarana transportasi yang lebih modern seperti Bajai Pulsar, dan Bajai Dominar. Inovasi Bajai Auto, berhasil menarik perhatian konsumen India. Perusahaan ini, berhasil mempertahankan pangsa pasarnya, bahkan meningkatkannya dalam beberapa tahun terakhir. Dalam bidang sains, India memiliki sejarah panjang dan kaya, dalam menghasilkan ilmuwan serta peneliti terkemuka, yang memberikan kontribusi penting bagi ilmu pengetahuan dunia. Salah satu contohnya adalah Aful Pakir Jainulabdin Abdul Kalam, seorang ilmuwan dan insinyur yang memiliki peran penting dalam program nuklir dan misil India. Pada tahun 1962, Abdul Kalam bergabung dengan Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan, di mana ia memimpin pengembangan berbagai rudal termasuk Agni dan Pritvi. Abdul Kalam menjabat sebagai Presiden India dari tahun 2002 hingga 2007. Selama masa jabatannya, ia fokus pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Ia juga mendorong perdamaian dan kerjasama internasional. Abdul Kalam meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015, pada usia 83 tahun. Ia dikenang sebagai salah satu ilmuwan dan insinyur paling berpengaruh di India. Ia juga sosok yang sangat dihormati dan dianggap sebagai pahlawan nasional, dan simbol harapan dan kemajuan. Kendati India sering menjadi bahan candaan dalam beberapa aspeknya, namun belahan India yang lain, sejatinya memiliki potensi yang luar biasa. Karena itu, adalah penting untuk tetap menghargai prestasi besar yang telah dicapai oleh negara yang dikenal sebagai negeri Bollywood ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.